Hei, 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 hei The desa Mayama terletak di prefektur Kyoto Jepang desa ini terkenal karena bangunannya yang terbuat dari kayu yang membuatnya terlihat seperti desa tradisional Jepang zaman dahulu. Desa ini juga terkenal karena keindahan alamnya, dengan hutan yang indah dan sungai yang mengalir di tengahnya. Banyak wisatawan yang berkunjung ke desa Miyama. Untuk menikmati suasana yang tenang dan damai, serta melihat kehidupan pedesaan Jepang yang atentik, ada beberapa tempat wisata populer di desa Miyama. Seperti Kumano Nacitaisha, sebuah kuil yang terkenal di Jepang, dan sebuah kuil lainnya yang juga merupakan salah satu tujuan wisata utama di desa Miyama. Selain itu, ada juga berbagai tempat belanja dan makan yang menyajikan makanan lokal dan produk-produk khas desa tersebut. Selain menikmati keindahan alamnya, wisatawan juga dapat mencoba berbagai aktivitas di desa Miyama. Salah satu aktivitas yang populer di sana adalah berkemah di hutan yang indah atau menginap di salah satu ryokan, sebuah penginapan tradisional Jepang yang terbuat dari kayu. Selain itu, wisatawan juga dapat mencoba olahraga air seperti berenang di sungai atau menyusuri alirannya dengan perahu. Ada juga beberapa taman yang indah di desa Miyama yang dapat dikunjungi seperti Taman Bambo dan Taman Kori. Desa Miyama juga memiliki berbagai acara dan festival yang menarik. Seperti Festival Bambo yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Mei, festival ini menampilkan pertunjukan musik dan tari tradisional serta berbagai makanan dan minuman khas desa tersebut. Selain itu, ada juga acara lain seperti Pesta Bunga Cerai yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan April di mana wisatawan dapat menikmati keindahan bunga-bunga cerai yang mekar di seluruh desa. Terima kasih telah menonton! Desa Miyama merupakan tempat yang sempurna untuk mencoba pengalaman pedesaan Jepang yang autentik dan merasakan keindahan alam serta budaya tradisional Jepang yang masih terjaga dengan baik. Desa Miyama juga merupakan tempat yang tepat bagi wisatawan yang ingin mencoba pengalaman belajar mengenai budaya dan kebiasaan pedesaan Jepang. Di sana, wisatawan dapat mencoba berbagai kegiatan tradisional seperti menanam tanaman, merajut, atau membuat makanan khas Jepang. Selain itu, wisatawan juga dapat bergabung dengan turwisata yang diadakan di desa Miyama yang akan membawa mereka ke beberapa tempat tersembunyi di desa tersebut yang mungkin tidak diketahui oleh wisatawan lain. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!